PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Presiden Jokowi Dodo kerap mengunggah foto dirinya saat mengeratkan tali sepatu sebelum melakukan kunjungan kerja ke daerah. Momen seperti ini dinilai memang disengaja oleh Presiden Jokowi untuk memberi pesan khusus. Pakar Gestur Handokokani mengatakan, momen Presiden Jokowi mengikat tali sepatu ini merupakan pesan soal kesigapan. Menurutnya, Presiden Jokowi juga ingin anak buahnya sigap seperti dirinya saat memakai tali sepatu. Presiden adalah seorang yang sigap dalam segala kondisi mendadak, tali sepatu terlepas mendadak segera dibetulkan, tanpa berlarut-larut hingga bahkan menjatuhkan diri sendiri atau ditegur orang lain karena tali sepatu itu tidak juga dibereskan. Tentunya kesigapan ini juga ekspektasi Pak Presiden terhadap bawahannya, termasuk Menteri dan Kepala Daerah, kata Handokok kepada wartawan. Handokok adalah seorang instruktur lay detektor, instruktur hipnotis, dan authorized operator alat mendeteksi emosi, layered voice analysis. Dari analisisnya, momen Presiden Jokowi mengikat tali sepatu ini juga merupakan gambaran tentang pribadi yang merakyat. Presiden kita seorang pribadi merakyat seperti kita juga. Ketika tali sepatu kita lepas, ya kita betulkan. Presiden kita tidak perlu dilayani seperti layaknya orang dengan kedudukan tertinggi di sebuah negeri. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengunggah foto dirinya saat mengaratkan tali sepatu sebelum terbang ke Jawa Tengah. Jauh sebelum itu, Presiden Jokowi juga kerap memposting dirinya saat membungkuk dan memakai sepatu. Presiden Jokowi pernah memposting saat dirinya memakai kaos kaki seusai sholat Jumat di Ngawi, Jawa Timur. Presiden Jokowi saat itu ditemani oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Selepas Jumatan di Masjid Agung Baitur Rokman Ngawi, Jawa Timur, tulis Presiden Jokowi di akun Instagramnya pada 17 Desember 2021. Momen lain Presiden Jokowi saat memakai sepatu yaitu di Pantai Kemiren, Cilacap. Presiden Jokowi saat itu selesai melepas tukik bersama warga. Jokowi saat itu selesai melepas tukik bersama warga. Terima kasih. Terima kasih.